Ya, Allah memberikan perumpamaan, udah buat, gimana sih dalam kutuan rumah tangga, iya betul, karena maka, hunna liba sulla kum wa amtum liba sulla hunna, istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri, di dalamnya ada empat filosofi, pakaian pertama sebagai penutup aurat, ya, kemudian pakaian berfungsi sebagai menahan udara panas dan dingin dari luar, ya. Kemudian pakaian berfungsi sebagai, sebagai kebanggaan, sebagai, apalagi yang keempat, pakaian dipakai sesuai ukuran, di saat empat macam ini kita kuasai, insya Allah, seperti orang-orang tua kita terdahulu, insya Allah dipisahkan hanya lewat kematian. Ya, bahasa kira-kira itu, till death do us apart, hanya kematian yang memisahkan kita, itu saya tahu dari lagu aja sih sebenarnya, tapi bagus. Nah, kenapa? Tadi pertama, secara filosofi pertama, sebagai penahak, ya, penutup aurat, ya, aurat itu nantinya kehormatan. Ya, kehormatan ini berarti apa? Ya, di saat kita menikahi dengan istri kita yang menjadi pilihan kita, apapun yang ada pada kekurangannya, begitu pun istri, apapun yang ada kekurang pada suami, Jangan pernah diumbar ke sosmed. Jangan pernah diumbar untuk keluar. Kenapa? Karena niti peseni yang suka, mohon maaf ya, mengumbar kekurangan pasangannya, Nabi sangat mewanti-wanti sekali udah. Sungguh, dari manusia yang paling tercelak besok di yaumil kiyamah, Seorang suami yang masih butuh dengan istrinya, seorang istri yang masih butuh dengan suaminya, tapi keduanya sering mengumbar, mengobrol kekurangan pasangannya untuk menjadi konsumsi umum di mata publik. Itu yang pertama. Kehormatan. Udara panas dan dingin dari luar. Di saat ada berita-berita pemberitaan yang menyampaikan perihal pasangan kita, hal-hal yang gak enak, jangan langsung diterima mentah-mentah. Karena udara yang panas dan dingin dari luar, itu menghendaki kehancuran rumah tangga kita. Kemudian, tadi yang ketiga, sebagai kebanggaan. Jadi, biar betul-betul, juga dulu di saat lagi mau menikahinya, jangan seperti milik kucing dalam karung. Karena sebagai kebanggaan, yang menikah ini ibadah yang gak ada selesainya. Maksudnya gimana? Ini kadang-kadang kan orang gak istikoma. Dulu waktu menikah, Masya Allah pasangannya benar-benar langsing. Namanya 5 tahun, 10 tahun ke depan, udah punya anak lebih dari 3, udah gak langsing lagi, bahkan langsung. Langsung aja ya, dari pundak, enak aja gitu ya. Gak ada lekupan-lekupannya lagi, udah langsung aja. Gimana tetap bisa sebagai kebanggaan? Gak sedikit dulu waktu awal nikah, kesana kemari bareng-bareng. Begitu masuk aja rumah tangga, 15 tahun ke depan. Mau kondangan aja bareng-bareng, gengsi udah. Nah, kan banyak begitu kan? Ya, ya. Nah, itu tetap sebagai kebanggaan. Dan yang terakhir, untuk membangun keuntungan rumah tangga, dibangun berdua, tadi tuh. Harus pas, ukuran. Ukuran. Jadi jangan pernah berdusta. Wahai suami, kita dari awal nikah, ceritakan gitu kan, kepada calon kita. Dan ini bukan hanya sebatas pencitraan. Ya. Gitu. Saya udah abdel, host saya, dan kontrak saya di Barak Allah, kontrak mati. Amin ya Allah. Iya. Iya, iya. Bukan udanya mati. Buka. Kontrak. Iya. Kontrak. Iya. Ceritakan. Oh, jadi alhamdulillah. Terus di pisana, ya, tahu. Oh begitu, alhamdulillah. Itu ceritakan kepada istri kita. Oke. Gitu. Jadi jangan diumpet-umpetin. Oke. Itu salah satu untuk membangun keutuhan rumah tangga. Begitupun, apa namanya, seleri dari yang lainnya. Harus terbuka? Ya, maksudnya tahu gitu. Oh, iya. Jadi, dan juga bukan kamu plus hanya sebatas kelihatan. Oh, kelihatan. Nggak, udah. Apa adanya? Oh, begini adanya. Untuk urusan selerinya, kita juga perlu untuk menyebutkan secara detailnya. Ya, ya, ya. Yang penting kebutuhan istri bisa terpenuhi. Berarti saya punya kemampuan dalam tiap bulan untuk memberikan nafkah zohir buat kamu, mah. Sekian. Gimana? Oke, alhamdulillah. Nerima. Yaudah. Ukurannya berarti misalkan XL. Yaudah. Jangan nyoba-nyoba ngelirik ke S. Sempit. Robet. Iya. S kan sempit. Iya. Mereka mau ngelirik ke S. Mereka mau ngelirik ke S. Mereka mau ngelirik ke S.